Di video kali ini aku bakal nge-review komik Doraemon Yang kayaknya itu kita udah pernah nonton gitu ya Aku yakin sih semuanya udah pernah nonton Dan ini pengalaman pertama aku untuk mereview komik Simak terus ya videonya Halo semuanya, seperti intro yang sudah aku ngomongin tadi ya di depan-depan itu Aku bakalan nge-review komik Doraemon Dan ini tuh kayaknya komiknya berseri gitu Dan ini tuh serial komik Doraemon petualangan Dan aku baca buku yang pertamanya Dan FYI aja sebenernya ini tuh aku komiknya pinjem dari saudara Karena aku tuh jujur aja gak pernah beli komik sih sebelumnya Dan waktu ngeliat ke rumah saudara Eh ada komik ini aku akhirnya pinjem dan coba baca Dan ternyata ceritanya tuh bagus banget Oke oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke reviewnya Komik ini bercerita tentang Nobita yang ingin membalaskan dendamnya terhadap teman-temannya Suneo, Giant, dan Shizuka Dan Nobita ini tuh kayak pengen nunjukin gitu loh ke teman-temannya Kalau dia tuh bisa membawa sesuatu yang lebih dari sekedar fosil kuku dinosaurus Yang dimiliki oleh Suneo Jadi ceritanya tuh jadi Suneo itu punya Apa ya kayak semacam fosil kuku dinosaurus gitu yang ditunjukin ke teman-temannya Kemudian seperti yang kita tahu ya Suneo tuh punya sifatnya yang sombong Jadi waktu Suneo itu nunjukin fosil kuku dinosaurus itu Dia tuh bahkan gak ngizini Nobita untuk ngeliat atau nyentuh si fosil kuku itu Bener-bener sombong banget sih parah Bahkan teman-temannya yang lainnya itu kayak meremehkan Nobita juga loh waktu itu Nah kemudian Nobita tuh mengambil inisiatif untuk memberi tahu teman-temannya Bahwa dia tuh bisa menunjukkan dinosaurus sungguhan Dan mengucapkan taruhan yang cukup konyol gitu ya Jika ia tidak bisa membuktikan hal tersebut Nah mengetahui hal ini Doraemon tentu saja marah gitu kan Karena Nobita ini gak bisa mempertanggungjawabkan ucapan dan perilakunya ke teman-temannya itu Nobita waktu itu hanya bisa nangis dan merenung Serta terus mendapatkan ancaman dan juga kebencian dari teman-temannya Sampai suatu hari ia tuh ngedengar berita gitu di televisi Bahwa ada rumor makhluk raksasa yang berada di dasar sungai besar Di dekat tempat tinggalnya Nobita Dan orang-orang berasumsi kalau itu adalah dinosaurus Karena katanya ada yang pernah lihat lah Atau yang sebagainya kayak gitu Dan kemudian Nobita itu dipertemukan dengan satu masalah Yang menghubungkan dirinya dengan masa lalu Lalu apakah sih hubungan Nobita dengan makhluk yang ada di dasar laut atau apapun itu Dan apakah Nobita mampu menunjukkan adanya dinosaurus itu ke teman-temannya Nah kalian bisa baca sendiri ya di komik ini Komik ini tuh alurnya maju mundur secara gak langsung ya Karena seperti yang kita tau kan Doraemon tuh pasti ada alur maju mundurnya gitu Yang sebenernya itu alur maju Tapi setting latarnya tuh ada di tempat zaman dulu gitu loh Karena kita nanti akan dibawa ke zaman purbakala melalui mesin waktunya Doraemon itu Meskipun aku bisa bilang alurnya itu memang mendominasi maju ya Tapi itu latarnya memang di zaman-zaman dulu gitu Namun tuh juga mengombinasikan beberapa toko yang berada di zaman sekarang Kemudian untuk toko-tokonya disini tuh konsisten banget Memiliki karakter yang kuat gitu loh setiap tokonya disini Jadi ceritanya tuh gak flat gitu loh Dan beberapa part itu kan ada yang menegangkan gitu ya Dan ini tuh ada beberapa toko yang sanggup mencairkan suasana Pokoknya bener-bener jadi ceritanya tuh gak flat gak norak gitu loh Gak cheesy banget Dan aku suka sih kalau part-part kayak gitu Partnya tuh juga lumayan banyak gitu ya Yang bersifat menghibur Dan kadang aku juga ngakak gitu loh di part tersebut Kemudian kita bahas plot twistnya nih Nah menurutku sih plot twistnya yang gak wow banget gitu kan Karena seperti yang kita tau Doraemon tuh punya kantong ajaib Yang merupakan solusi dari segala sumber masalah yang ada disini gitu ya Dan kayaknya sih setelah aku pikir-pikir sekarang gitu ya Ya emang solusi tuh didapetinnya dari kantong ajaibnya Doraemon itu Kayak gak ada lagi gitu loh yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di cerita Doraemon Dan kalau dipikir-pikir tuh agak curang ya gak sih Tapi ya gak apa-apa namanya juga kartun untuk anak-anak itu menurutku sih oke-oke aja Unsur fantasinya juga mantep sih kalau kayak gitu Dan itu kan juga termasuk daya tarik tersendiri gitu ya dari cerita ini Nah meskipun kita dibawa mengikuti petualangan nih ya di dalam sini Tapi jangan salah Akhir ceritanya tuh sanggup kayak bikin aku tersentuh gitu loh dan terharu sama situasinya Pokoknya wow endingnya tuh bener-bener kayak mengharukan Kayak aku jadi belajar banyak gitu loh dari endingnya Dan apa ya aku jadi pengen baca lagi sih Baca komik Doraemon yang selanjutnya gitu kalau ada kesempatan Doakan aku ada kesempatan untuk baca Doraemon yang selanjutnya Secara keseluruhan komik ini tuh aku kasih rating 4 dari 5 bintang Sesuka itu sama komik ini Padahal aku cuma iseng gitu loh Padahal awalnya tuh aku gak berekspetasi apa-apa ya sama komik ini tuh kayak Wow banget deh Ini tuh rekomendasi banget buat kalian yang pengen baca komik Dan gak terlalu pusing dan ribet gitu ya Karena aku juga pernah baca komik yang Apa ya istilahnya tuh konfliknya wow banget gitu kasanya ya Dan komik Doraemon ini kan juga kita pasti pernah lah ya nonton di TV Jadi kita tuh kayak punya gambaran gitu lah terhadap cerita di komik ini Nah itu dia tadi review komik dari aku Mohon maaf banget ya videonya tuh kayaknya gak jelas banget Aku tuh baru belajar banget nih nge-review sesuatu yang buku-buku gitu Aku juga udah pernah review novel sih baru satu Terus aku juga ini belajar review komik Karena menurut aku komiknya bagus Jadi aku juga pengen sharing ke kalian semua gitu loh Kalau komik ini tuh layak dibaca Ini tuh juga bisa jadi rekomendasi salah satu komik Kalau kalian mau coba baca komik gitu Dan ini mengakhiri video ini sampai sini dulu ya videonya And I'll see you on my next one Bye